Hai Pafis, selamat datang lagi dengan aku Gassi Hari ini Pafi Gassi mau bikin resep nasi mandi Pafis, nggak usah khawatir, nanti kita pakai bahan yang versi lokal Ini berasnya juga aku pakai beras yang lokal Dan untuk bumbu-bumbunya nanti kita juga pakai yang versi lokal Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya Ada bawang bombay, bawang leah, dan juga bawang putih Kita haluskan dengan sedikit air Kalau sudah dihaluskan, ini mau kita sisihkan Siapkan wajan, kita akan tambahkan minyak Kemudian kita akan masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan Kita mau tumis supaya nanti aromanya wangi banget Kapunya kecil aja supaya nanti nggak cepat gosong Di sini kita tambahkan lagi bumbu rendang instan ya Bisa pakai yang bumbu yang seperti aku pakai Ataupun yang basah itu juga boleh banget Kemudian kita tumis lagi sampai nanti wangi Kalau sudah wangi, ini mau kita sisihkan biarkan dingin Kemudian kita akan siapkan beras yang sudah dicuci bersih Kemudian kita akan masukkan ke dalam rest cooker Jadi kita akan masaknya pakai rest cooker aja Flavis Jadi lebih praktis dan juga lebih simpel dan hemat waktu Tambahkan daun salam Di sini kita akan pakai kapelaga Kemudian ada jinten Nah di sini kita tambahkan juga ada margarin Nah di sini tambahkan juga ada kaldu ayam bubuk Terus ada garam Tadi kan di bumbu rendangnya sudah sedikit asin Jadi garamnya nggak usah banyak-banyak Nah ini kita mau pakai bumbu sudah tadi kita tumis Tapi separuh aja Yang separuh lagi nanti kita mau pakai untuk bumbu ayam Kita masukkan air Kemudian kita aduk-aduk Kalau sudah tercampur rata Kita akan tutup Kali ini aku memasaknya menggunakan Smart rest cooker low carbon dari Meko ya Ini selain tampilan yang cantik banget Flavis fiturnya juga lengkap banget Nah ini kita nanti akan dapatkan centong nasi seperti ini Dan juga ada cupnya Dan yang pasti ini ada saringan Kalau aku bilang ya atau keranjangnya Ini nanti untuk masak nasi low carbon atau rendah gulanya Nah rest cooker ini selain bisa untuk masak nasi Bisa juga untuk bikin sup Atau misalnya Flavis mau bikin bubur untuk anak-anak Atau misalnya mau buat pupus Ataupun buat bikin kue Juga bisa banget pakai rest cooker Smart low carbon dari Meko Nah sekarang kita siapkan untuk lauknya Kita siapkan paha ayamnya Aku pakai paha ayam yang gendut-gendut banget Flavis Kemudian ini paha ayamnya mau kita sayap-sayap Nah nanti mau kita bumbuin pakai bumbu yang sudah tadi kita tumis Yang tadi kan separoh untuk nasinya Separoh lagi mau kita pakai untuk marinasi ayamnya Tambahkan juga garam dan juga aduk ayam bubuk Marau garamnya gak usah banyak-banyak karena bumbu rendangnya tadi sudah ada rasa asinnya ya Kemudian kita marinasi selama setengah jam Kalau sudah dimarinasi ini siap kita panggang Hari ini aku panggangnya menggunakan teflon aja Kalau misalnya Flavis nanti mau pakai oven Gini Mau pakai air fryer juga boleh banget Nah ini karena masaknya pakai teflon Jadi nanti aku tutup supaya nanti lebih cepat proses pemasakannya Jangan lupa Di bolak-balik supaya nanti mantengnya merata Dan aromanya juga wangi banget Nah seperti ini cocafis Ini sudah matang Warnanya cantik banget Ini juga sudah ngeresep Sudah wangi banget Kemudian ini mau kita sisihkan Dan kita akan tengok nasinya Ini nasinya sudah matang Nah ini begitu dibuka aromanya wangi banget Wangi rempah-rempah ya Kemudian ini langsung kita aduk-aduk rata Kalau sudah diaduk-aduk rata ini sudah matang banget Kemudian kita akan langsung sajikan di meja makan Wah ini sudah enak banget untuk Flavis lagi kepingin ma'am yang gurih-gurih ya Nah ini mau kita kasih hiasan ada bawang bombay yang sudah diiris-iris Tambahkan juga lombok hijau gede Kemudian kita toto ayamnya di atasnya Wah ini sudah enak banget untuk ma'am dengan keluarga besar Tapi masih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hei Flavikasi ketemu lagi dengan aku kasih Hari ini Flavikasi mau bikin resep rendang mento Biasanya kan Flavikasi bikin rendang gaging sapi Ataupun rendang gaging ayam Nah ini kita mau bikinnya rendang gaging mento Rasanya enak banget Ternyata sudah dibersihkan dan sudah dipotong-potong Sekarang kita siapkan tubuh bahagiannya ya Di sini ada ketumbar, merica, bawang merah, bawang putih Ada kunir dan juga Kalau sudah halus Ini masukkan di sini bumbunya Kita tambahkan dalam bumbunya Kalau tidak panas Pemasukan bumbunya Aduk-aduk Kita akan masak sampai nanti bumbunya tanah Tambahkan lagi Daun salam, laos, dan juga Kita masukkan ke gerai Kita akan masak lagi Setelah itu juga benar-benar wangi Dan juga benar-benar tanah Baru di sini kita akan masukkan baginya Kemudian kita akan aduk-aduk Siarkan aduk-aduk rata Dan juga warnanya itu Sudah pucat ya Sudah takut dan sudah susat Setelah kita kasih gila Kemudian setelah ini Baru kita akan tambahkan lagi Bahan-bahan lainnya Di sini kita mau tambahkan santan Yang mana yang manis segeri banget Lepas Biar nanti rasanya itu enak diri Dan juga ada manis dari santan segeri Nah ini mau kita aduk-aduk Kita mau masak Sampai nanti Dagingnya empuk Jangan lupa sering-sering diaduk ya Biar santannya tidak pecah Tambahkan juga gula, garam, dan juga penyedap rasa Kita masaknya pakai api kecil Kalau misalnya sudah menidih Apinya dikecilkan Kita masak Sering-sering diaduk Biar santannya tidak pecah Biarkan nanti sampai kuahnya itu Rodok susut Jadi tidak sampai asat banget Masih ada kuahnya nyemak-nyemak dikit gitu Flavis Nah seperti ini Ini warnanya cantik banget Bimbingnya juga sudah meresap Dagingnya juga sudah empuk banget Sekarang tidak usah lama-lama lagi Kita akan langsung sajikan di meja makan Wah ini sudah cocok banget Untuk lauk hari-harian Ataupun mau hari spesial lebaran Juga enak banget Apalagi nanti kalau lebaran ada tambahannya Sambal goreng api ampela Terus sambal goreng kreceh Wah itu nanti enak banget Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavis hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku kasih Hari ini Flavis kasih Mau bikin resep sayur Godokan dok puyuh Nanti kita juga mau campur Pakai kerupuk kreceh Jadi nanti rasanya gurih banget Sekarang kita siapkan dulu telur puyuhnya Ini sudah direbus Mau kita kupas kulitnya Pastikan cariknya yang masih seger Flavis Jadi nanti rasanya lebih enak Terus dikupasnya juga lebih gampang Ini kita siapkan kerupuk krecehnya Kemudian kita sisihkan Sekarang kita siapkan untuk bumbunya Untuk bumbunya kita pakai cabai werah keriting Tambahkan lagi bawang, berambang Dan juga kita pakai kemiri Ini semuanya kita rebus Sampai nanti mateng Kalau sudah mateng Ini mau kita angkat Kita sisihkan Kemudian kita haluskan Untuk menghaluskannya Di sini kalau bisa Pakainya ulekan Flavis Kalau untuk resep yang ini Enaknya itu pakai ulekan Kemudian Ini mau kita ule-ule Sampai nanti halus Kalau sudah halus seperti ini Ini mau kita sisihkan Sekarang kita siapkan wajan Tambahkan lagi minyak Kalau sudah panas Kita masukkan bumbunya Apinya kecil saja Supaya nanti Nggak cepat gosong Dan matengnya juga Lebih merata Biasanya tadi kan sudah Mateng Karena sudah direbus ya Ini biar wangi Aja Terus tambahkan juga Gedung salam Dan juga lausnya Kita gongsong-gongsong lagi Biarkan nanti Sampai teksturnya Seperti ini Kalau sudah Kita masukkan Keluar puyuhnya Aduk-aduk Biarkan tersampur rata Dengan bumbu Kalau sudah tersampur rata Dengan bumbu Baru disini Kita akan Tambahkan santan Yang masih seger Banget Pelopis Kemudian Ini mau kita aduk-aduk Supaya nanti Santannya Nggak pecah Apinya kecil Terus kita aduk-aduk Tambahkan juga Disini kita mau pakai Garam Gula Dan juga penyedap rasa Rasanya lebih enak Gulanya pakai gula jawa ya Cuman lagi habis Jawa Sepakinya gula pasir aja Nggak apa-apa Kita aduk-aduk Jangan sampai Nanti santannya pecah Nah ini mau kita masak Sampai nanti Santannya mateng Nah kalau santannya Sudah mateng Baru disini Kita akan Masukkan kerupuk kreceknya Ini nggak perlu Direndam dulu Kerupuk kreceknya Karena kita mau Masak pakai santannya Agak lama Biasanya kan Kalau kita bikin Untuk sambal goreng kentang Itu kan kita rendam dulu Pakai air panas Nah kalau yang ini Nggak usah Nah ini mau kita masak Sampai nanti Kupuk kreceknya Empu Santannya juga Sudah tanah Kerasanya gurih Dan juga Sudah buket Kalau sudah Kita nggak usah Lama-lama lagi Kita langsung Sajikan Di meja makan Ini sudah mateng Warnanya cantik Banget Aromanya juga Wangi banget Ini cocok banget Kita maem Pakai nasi Ataupun pakai Ketupat Ataupun pakai Lontong Terima kasih Semoga sudah menonton video Flavikasi hari ini Dadah Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin Rendang yang enak banget Ini rendangnya Wongkebumen Rasanya enak banget Rasanya gurih Buket Terus ada Rasa manis-manisnya Gimana gitu Ini aku siapkan Daging sapi Aku pakai yang khas luar Jadi kalau masak rendang Karena dimasak Dengan waktu yang sangat lama Jadi aku pakai yang khas luar Supaya tidak cepat hancur Nah ini dagingnya Mau aku potong tipis-tipis Aja Flavikasi Supaya Tidak terlalu lama Nanti masaknya Kalau sudah dipotong-potong Ini akan kita sisihkan Kemudian Setelah ini Kita akan siapkan bumbunya Nah ini bumbunya Rodok pepak banget Flavikasi Jadi nanti Aku bagi menjadi Tiga bagian Ini bagian pertama Aku pakai bumbu basah Ini nanti Resep selengkapnya Flavikasi bisa cek aja Langsung di deskripsi box Ini kita haluskan Boleh pakai air Boleh pakai minyak Untuk haluskannya Kalau sudah halus Ini akan kita sisihkan Nah ini bumbu yang kedua Kita sebut bumbu kering Nah disini juga Sudah pepak banget Flavikasi Ada ketumbar Ada jinten Ada kapulaga Ada merica Ada cabai jawa Ada kembang peka Ada kayu manis Nah semua bahan ini Akan kita haluskan Ini aku pakai ulakan aja Flavikasi bisa pakai Blender itu juga boleh Kemudian ini akan kita tumis Bumbu halusnya terlebih dahulu Kita akan tumis Sampai nanti Harum ya Kemudian Kita baru masukkan Bumbu yang kedua Akan kita sebut Bumbu keringnya Kemudian Kita akan aduk-aduk lagi Sampai benar-benar mateng Baru kita akan masukkan Bumbu yang ketiga Ini aku sebutnya Bumbu aromatik ya Ini ada Laos Serai Jahe Daun kunir Daun salam Kemudian Ini akan kita Tumis lagi Sampai benar-benar Harum banget Jadi kenapa Ini bumbu aromatiknya Masuknya belakangan Jadi biar Bumbu halus Dan bumbu keringnya Benar-benar mateng banget Jadi nanti Nggak ada yang ngilip-ngilip Ke daunnya Nanti masih belum mateng Nah kemudian Kalau bumbu yang beramatan Kita masukkan dagingnya Setelah daging masuk Ini nggak boleh langsung Disiram dengan santan ya Jadi kita akan aduk-aduk dulu Sampai nanti dagingnya Berubah warna Flavis Kayak gini Baru kita akan masukkan Santan encernya Terlebih dahulu Jadi nanti Santan kentalnya belakangan Kita masukkan santan encer Ini benar-benar santannya Kalau mau enak banget Flavis Mers dari kelapa sendiri ya Jadi itu bikin gurih Dan ada manisnya gitu Nah ini akan kita masak Sampai nanti Setengah asat Seperti ini Baru kita akan masukkan Santan kentalnya Kalau santan kentalnya sudah masuk Kita aduk-aduk sebentar Kita tambahkan lagi Ada gula jawa Kemudian ada Kalau mau pakai Mudah perasa kaldu sapi Boleh Pakai mijin boleh Atau pakai kaldu jamur Juga boleh Kemudian tambahkan garam Nampain garamnya Nggak usah Langsung banyak Flavis Sedikit aja Nanti belakangan aja Kalau misalnya Sudah memateng Kalau kurang asin Boleh ditambahkan lagi Ini kan kita masak Pelan-pelan Jadi bener-bener Masaknya itu Pelan-pelan banget Nah untuk terakhir kali Disini kita akan Tambahkan lagi Ini kelapa sangrai Ini nanti bikin Aromanya jadi Harum banget Nah ini kita akan Aduk-aduk lagi Biarkan nanti Sampai Rodo asat Nah ini total Masak Daging rendang ini Kurang lebih 3 jam Terlalu disini Bener-bener Apinya itu kecil Pelan-pelan Sambil diaduk Jadi memang Kalau masak rendang itu Nggak boleh Grusa-grusu Jadi memang Harus bener-bener Pelan-pelan banget Apinya kecil Supaya bumbunya Mersep banget Di dalam dagingnya Dan dagingnya Empuk banget Ini sudah mateng Warnanya cantik banget ya Ini rasanya juga enak banget Rasanya itu Gurih Buket Rodok manis Enak banget ya pokoknya Ini enak banget Kita mau pakai Nasi hangat Ataupun ini Sebentar lagi Mau lebaran Cocok banget Untuk sajian lebaran Terima kasih banyak ya Sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channelnya Flavikasi Hari ini Flavikasi Mau bikin resep Masakan Daging kambing Untuk Flavis di rumah Ini resepnya Simple banget Ini resep Bisa pakai Daging kambing Bisa pakai Daging sapi Ataupun Bagi Flavis Yang non muslim Juga bisa pakai Daging babi Karena kita hari ini Mau bikin Rica-rica Nanti rasanya enak banget Dan Podes banget nanti Ini kita siapkan Dagingnya sebanyak 500 gram ya Kemudian dipotong-potong Sesuai selera Kalau sudah kita siapkan Bumbu halusnya Disini ada Cabai merah Keriting Ada bawang merah Ada bawang putih Dan ada cabai rawit Cabai rawitnya itu Yang banyak ya Karena kita Mau bikin Masakan rica-rica Jadi cabai-nya harus banyak Karena kita maunya Bener-bener Petis banget Kalau sudah Kita akan haluskan Kalau sudah halus Kita sisihkan Sekarang Kita saatnya Untuk memasak Siapkan wajan Dan minyak Secukupnya Disini aku menggunakan Minyak goreng gelapa Dari cap Ikan dorang Nah selain itu Disini aku mau masaknya Menggunakan Frypan Atau Wajan Ini dari Revan Kalau sudah panas Minyaknya Kita masukkan Terlebih dahulu Bumbu yang sudah Tadi kita haluskan Kita akan tumis Sampai nanti Aromanya Harum banget Biar makin harum lagi Kita tambahkan lagi Ada serai Daun salam Dan juga Daun jelup Kita akan aduk-aduk Kita akan tumis lagi Sampai nanti Aromanya tergauh Harum banget Jadi kita masukkan Baginya Nah sekarang Saat yang penting Ini salis Jadi Kita masukkan Baginya Jangan langsung Kita tambahkan air Kita akan aduk-aduk dulu Sampai nanti Baginya kaku Dan berubah warna Menjadi pucet Nah sekarang ini Biar nanti Nggak terlalu Bau kambing Sangat ya Baru kita tambahkan Lagi Gila jawa Kemudian Barang secukupnya Kemudian Air Ini airnya Terang lebih 600 ml Nah setelah ini Kita akan masak Pertama-tama Kita akan masak Pake api besar Kemudian Kalau sudah mendidih Baru kita akan Kecilkan apinya Kita akan masak Sampai nanti Dagingnya Bener-bener Udah Empuk banget Dan airnya Sudah mulai Susut Tapi jangan sampai Kering ya Karena nanti Kita mau Teksturnya Masih nyemak-nyemak Nah Kemudian Kita tambahkan lagi Bahan yang akan membuat Aromanya semakin Wangi banget Yaitu Kemangi Udah kambingnya Aromanya khas banget ya Sabe rawitnya juga Khas banget Tanpa kita tambahkan lagi Dan kemangi Wah Nanti rasanya Akan Bener-bener Enak banget Sedep banget Dan aromanya itu Harum banget Nah ini Udah mateng Udah Kita Siap langsung Sajikan Di meja makan Tambahkan Rasi hangat yang banyak Terima kasih banyak Sudah menyaksikan Video Flavikasi Hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavikasi Ketemu lagi dengan aku kasih Hari ini Flavikasi Mau bikin resep Masakan semur Ini enak banget Nanti kita Mampakkan nasi putih Ataupun Nasi uduk Itu juga enak banget Ini aku siapkan Ayamnya Bagian yang Sayap ya Flavikasi Bisa sesuaikan aja Dengan seleranya Flavikasi Mau paha Dada Ataupun Bagian lain Terus Flavikasi Di rumah aja Kemudian disini Kita akan siapkan Bahan lainnya Aku pakai tahu putih Kalau misalnya Flavikasi Tidak punya tahu putih Kayak gini Flavikasi juga bisa pakai Tahu coklat Itu juga nanti Rasanya enak banget Kemudian Setelah ini Kita akan siapkan Lagi bahan lainnya Aku pakai kentang Ini kentangnya Akan kita potong-potong Nah nanti cari kentangnya Yang warnanya kuning ya Supaya lebih buket Kemudian Setelah ini Kita cemplungin ke air Supaya nanti Nggak hitam warnanya Kemudian setelah ini Kita siapkan Bumbu-bumbunya Disini ada Kemiri Palak Kemudian ada Bawang Berambang Dan juga merica Tambahkan lagi air Supaya lebih gampang Untuk menghaluskannya ya Kalau sudah halus Disini kita sisihkan Dan kita akan Siapkan air mendidih Dan kita akan Rebus sebentar Sayapnya Jadi ngerbusnya Nggak usah lama-lama Flavikasi Jadi begitu air mendidih Cemplungin Terus habis itu Mendidih lagi Terus kita angkat Ini fungsinya Supaya Nggak ada bau anjirnya Karena kalau ayam gendut Itu kan suka Banyak-banyak minyaknya Nah biasanya Aku pakai cara seperti ini Supaya untuk Ayam merasa lebih enak Dan nggak ada bau Anjirnya lagi Nah ini airnya Kita buang ya Kemudian setelah ini Kita siapkan minyak Kemudian Kalau sudah panas Kita akan Masukkan bumbu Sudah tadi kita haluskan Kita akan gongsong Sampai nanti Warnanya Dan Aromanya harum banget Kemudian Setelah ini Kita tambahkan lagi Bumbu aromatik lainnya Ada daun salam Kemudian Ada kayu manis Ada pala Dan juga ada kembang peka Ini akan kita gongsong lagi Sampai nanti Warnanya benar-benar Harum banget Setelah ini Kita akan Masukkan ayam Yang sudah tadi Kita rebus sebentar Kemudian Di sini Kita akan Tambahkan lagi Bumbu-bumbu lainnya Aku pakai Kecap manis Kemudian Di sini kita tambahkan juga Ada gula jawa Ini kalau semur Wajib Rasanya wajib Kalau pakai gula jawa ya Kemudian Garam Kalau misalnya Pelakunya Paketnya Dap rasa Misalnya Misin kaldu ayam Atau kaldu jamur Itu juga boleh banget Kemudian Setelah ini Kita akan Tambahkan lagi Air Nah Kalau airnya sudah masuk Kita akan Cemplungin lagi Kentangnya Kemudian Kita cemplungin juga Tahunya Dan kita akan Masak Pertama-tama Kita akan Masak pakai Api yang besar Kemudian Kalau misalnya Nanti Sudah mendidih Kayak gini Baru Kita akan Kecilkan apinya Dan kita akan Masak Sampai nanti Kuahnya Rodoasat Dan warna Masakannya Kentangnya Tahunya Ayamnya Itu sudah Warnanya Kecoklatan Nah kira-kira Hasil akhirnya Seperti ini Flavis Ini kuahnya Sudah Rodoasat Dan Warna Masakannya Sudah cantik Ini sudah Matang Rasanya Sudah enak Sekarang Tidak usah Lama-lama lagi Kita akan Lampas Jika di meja Makan Ini enak Kita Makan Nasi putih Ataupun Nasi uduk Terus Nanti Lautnya Kalau mau Tambahkan Bihun Goreng Ataupun Ada Gorengan Lain Misalnya Tempe goreng Ataupun Tahu goreng Itu juga Enak Terima kasih Banyak yang Sudah menyaksikan Video Flavikasi Hari ini Semoga Kalian suka Dan mencobanya Yang belum Subscribe Jangan lupa Subscribe Dadah Hai Flavis Ketemu lagi Dengan aku Kasih Hari ini Flavikasi Mau bikin Resep Ayam Panggang Kuah Kuning Yang Enak Yang Gurih Terus Buket Ini tadi Aku Pakainya Ayam Ini Pagian yang Pahak Karena pahak Gendut Gendut Jadi Kita Belah Belah Nanti Bumbunya Lebih cepat Ngeresep Terus Ayam Kita Marinasi Dulu Dengan Sedikit Garam Sambil Menunggu Ayam Dimarinasi Kita Siapkan Untuk Bumbu Bumbunya Pertama Kita Siapkan Bumbu Halus Dulu Ini Ada Merica Tumbar Tus Miri Bawang Putih Bawang Merah Jahe Kunir Tambahkan Sedikit Air Sebelum Bidang Untuk Halus Kalau sudah Halus Kita Angkat Terus Kita Siapkan Wajan Tambahkan Minyak Kita Gongsong Gongsong Bumbunya Biarkan Nanti Sampai Aromanya Wangi Kalau Sudah Wangi Disini Kita Tambahkan Juga Bumbu Aromatik Lainnya Ada Laos Salam Dan Juga Ada Serih Gongsong Gongsong Lagi Kalau Misalnya Nanti Sudah Benar Benar Mateng Udah Wangi Banget Baru Kita Masukkan Ayam Ini Tadi Aku Pakainya Ayam Pak Jadi Nanti Favorit Anak Anak Terus Kita Aduk Aduk Langsung Tambahkan Santan Dulu Kita Aduk Aduk Dulu Biarkan Nanti Sampai Ayam Berubah Warna Jadi Supaya Nanti Raya Lebih Enak Gitu Ini Mau Kita Tutup Dulu Sebentar Kita Aduk Aduk Lagi Ini Udah Berubah Warna Udah Berubah Warna Pucat Terus Habis Itu Disini Langsung Kita Siram Dengan Santan Tadi Santannya Boleh Meres Dari Kelapa Asli Flavis Jadi Rasanya Lebih Gurih Terus Lebih Seger Terus Ada Rasa Manis Gimana Gitu Kalau Santan Meres Sendiri Ini Jangan Lupa Kita Aduk Aduk Biar Santannya Tidak Pecah Disini Nanti Kita Tambahkan Lagi Bumbu Bumbu Ada Gula Garam Terus Penyedap Rasa Nanti Flavis Tidak Penyedap Rasa Juga Tidak Apa Rasanya Sudah Gurih Karena Tadi Kita Pake Santan Dan Bumbunya Juga Pepak Banget Nah Ini Mau Kita Masak Sampai Nanti Bumbunya Bener Bener Resep Dan Kuahnya Sudah Susut Separuh Gini Flavis Nah Ini Sudah Mateng Ayam Juga Udah Empu Banget Bumbunya Juga Udah Ngeresep Banget Ini Ayam Yang Mau Kita Angkat Habis Itu Kalau Nanti Flavis Sudah Mau Ma'em Baru Kita Panaskan Wajan Ini Wajannya Kita Pakain Minyak Dikit Ataupun Mentega Ya Habis Itu Kita Panggang Kalau Tidak Mau Pakai Ini Pakai Bakaran Pakai Arang Itu Nanti Marah Arang Lebih Lampang Banget Yang Pakai Air Air Itu Juga Boleh Banget Ini Jangan Lupa Dipolak Balik Biarkan Nanti Sampai Warnanya Itu Kayak Kebakar Gitu Kecekelapan Nah Tolong Lebihnya Kayak Gini Flavis Ini Sudah Siap Kita Angkat Terus Abis Itu Kita Toto Di Meja Makan Dah Ini Nanti Kita Siram Pakai Kuah Ini Enak Banget Pakai Nasi Ataupun Misalnya Flavis Mau pakai Lontong Ataupun Ketupat Jangan Enak Terima Semoga Sudah Menyaksikan Video Flavis Hari ini Semoga Kalian Suka Dan Mencobanya Dadah Hai Flavis Ketemu Lagi Dengan Aku Kasih Hari Ini Flavis Mau Bikin Resep Ayam Boreng Serundeng Yang Enak Banget Ini Nanti Flavis Bisa Masukkan Kedalam Lemari Es Untuk Stok Lauk Waktu Mau Ma'am Ya Ini Aku Sengaja Bikinnya Memang Agak Banyak Tadi Sudah Ada Ayam Terus Ada Kelapa Parut Nah Sekarang Kita Bikin Bumbu Halus Disini Komplit Banget Ada Berambang Bawang Ada Jai Ada Kunir Ada Kemiri Kemudian Ini Mau Kita Haluskan Tambahkan Sedikit Air Supaya Lebih Haluskan Ya Kalau Sudah Halus Kita Masukkan Ayam Kedalam Wajan Ini Sudah Suka Anak-anak Banget Bagiannya Paha Atas Dan Paha Bawah Kita Masukkan Bumbu Yang sudah Tadi Kita Haluskan Kemudian Tambahkan Air Tambahkan Lagi Godong Salam Godong Jeruk Laos Dan Juga Sereh Garam Penyedap Rasa Kalau Tambahkan Sedikit Gula Pasir Ataupun Gula Jawa Kita Masak Sampai Nanti Ayam Empuk Ya Ini Karena Tadi Kita Pakainya Ayam Boiler Atau Kalau Aku Bilang Ayam Gendut Jadi Masaknya Tidak perlu Lama-lama Sebentar Udah Mateng Kalau Misalnya Ayam Sudah Mateng Ini Mau Kita Angkat Nanti Masih Ada Kuahnya Kuahnya Itu Jangan Dibuang Flavis Itu Nanti Mau Kita Pakai Untuk Godok Si Kelapa Yang Sudah Tadi Kita Parut Nah Sebenarnya Seperti Ini Ayam Kita Sisikan Dulu Kemudian Kita Masukkan Kelapaknya Kita Masak Lagi Diaduk Aduk Biarkan Nanti Asat Dan Kuahnya Sudah Susut Tandanya Masaknya Sudah Selesai Seperti Ini Flavis Ini Mau Kita Angkat Ini Kita Dinginkan Nanti Kalau Misalnya Flavis Mau Langsung Goreng Boleh Ataupun Nanti Flavis Mau Bikin Untuk Stok Laut Di Kulkas Juga Boleh Jadi Sewaktu Waktu Misalnya Flavis Mau Makan Misalnya Mau Sarapan Ataupun Malam Malam Atau Tengah Malam Nanti Mau Ma'em Terus Tinggal Ngambil Aja Di Kulkas Keluarin Sebentar Habis Itu Tinggal Digoreng Kalau Misalnya Sudah Mateng Sudah Kita Goreng Seperti Ini Kita Sisikan Jangan Lupa Tadi Serundeng Atau Kelapaknya Tadi Kita Goreng Juga Kalau Goreng Kelapaknya Tidak Tidak Ditinggal Flavis Harus Diaduk Terus Karena Nanti Sukanya Gosong Kalau Tidak Diaduk Ini Sudah Jadi Serundeng Sekarang Kita Sajikan Di Meja Makan Kita Makan Nasi Anget Sambel Terasi Wah Enak Terima Semoga Suka 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 Hai Flavis Ketemu Lagi Dengan Aku Kasih Hari Ini Flavikasi Mau Bikin Resep Ayam Kecap Manis Pedas Yang Enak Banget Ini Cocok Untuk Flavis Yang Suka Banget Sama Resep Masakan Ayam Ini Bikin Gampang Banget Simple Rasanya Juga Enak Banget Bagian Ayam Kita Pakai Paha Yang Pentung Tapi Kalau Flavis Mau Pakai Bagian Lain Ya Boleh Ada 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 Yang Suka Paha Pentung Ada Suka Paha Atas Saya Nanti Sesuaikan Aja Dengan Selain Flavis Ini Kita Marinasi Dulu Dengan Garam Dan Juga Air Asam Jawa Nggak Usah Lama Kurang Lebih 15 Menit Aja Kita Marinasi Sambil Menunggu Di Marinasi Ini Mau Kita Siapkan Untuk Bumbu Bumbunya Untuk Bumbunya Kita Pakai Yang Simple Simple Aja Flavis Ini Kita Pakai Lombok Merah Keriting Terus Tambahkan Lombok Rawit Ada Kemiri Jahe Bawang Merah Bawang Putih Tambahkan Sedikit Air Supaya Lebih Gampang Menghalus Kalau Sudah Ini Sekarang Kita Siapkan Wajan Tambahkan Minyak Kita Akan Goreng Dulu Baha Ayam Nanti Warnanya Cantik Karena Tadi Kita Marinasi Asam Flavis Jadi Nanti Bikin Warna Si Ayam Jadi Merah Coklatan Kayak Gini Nah Sudah Seperti Ini Mau Kita Angkat Kita Sisihkan Terus Kita Goreng Lagi Sisa Ayam Yang Tadi Kalau Semua Sudah Digoreng Ini Minyaknya Kita Pakai Untuk Ngongsong Bumbu Yang Tadi Sudah Kita Haluskan Aduk Aduk Tambahkan Serai Laos Terus Ada Daun Salam Kita Gongsong Gongsong Lagi Kalau Sudah Benar Wangi Warna Bumbu Juga Sudah Cantik Sudah Tidak Languk Lagi Baru Kita Masukkan Ayam Yang Tadi Sudah Kita Goreng Ini Kita Aduk Aduk Biarkan Semua Bumbu Tercampur Rata Seperti Ini Nah Sekarang Kita Tambahkan Lagi Gula Garam Dan Juga Kecap Manis Bumbu Bumbu Aduk Aduk Dulu Kalau Semua Sudah Tercampur Rata Baru Disini Kita Tambahkan Lagi Air Jadi Jangan Langsung Tambahkan Air Dulu Ya Nah Kalau Airnya Sudah Masuk Kita Masak Nanti Pertama Pake Api Besar Dulu Terus Kalau Misalnya Sudah Mendidih Kita Kecilkan Apinya Nanti Bumbunya Benar Ngerese Banget Nah Kita Masak Sampai Nanti Kuahnya Susut Hampir Separuh Kayak Gini Jadi Hasilnya Nyemak Kayak Gini Ini Sudah Mateng Ini Siap Kita Sajikan Di Makan Untuk Sarapan Enak Makan Siang Enak Makan Malam Juga Enak Terima kasih Banyak Yang Sudah Melahkan Video Flavikasi Hari Ini Semoga Kalian Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Dadah Hai Flavikasi Ketemu Mau Bikin Resep Lontong Kilat Ini Tanpa Cetakan Dan Tentunya Hemat Gas Pertama Kita Siapkan Beras Sebanyak 1 Kilogram Kemudian Kita Tambahkan Air Airnya Sebanyak 1,5 Liter Nah Setelah Ini Biar Rasanya Tidak Terlalu Tawar Kita Tambahkan 2 Sendok Teh Garam Nah Setelah Ini Kita Akan Karu Kalau Di Tempat Klavikasi Ngomong Di Karu Caranya Kita Nyalakan Api Kita Aduk Aduk Biarkan Sampai Nanti Airnya Itu Asat Jadi Flapis Harus Sering Aduk Biar Merata Dan Tidak Gosong Kalau Flapis Mau Bisa Pakai Panci Anti Lengket Supaya Lebih Mudah Untuk Memasak Nah Ini Kalau Sudah Asat Kita Matikan Kompornya Kemudian Kita Akan Tutup Nah Ini Kita Biarkan Selama Setengah Jam Nah Kalau Misalnya Tutupnya Ada Bolongannya Kita Sumpel Dulu Supaya Nanti Panasnya Itu Tidak Keluar Jadi Tetap Ngelekep Di Dalam Nah Kalau Sudah Setengah Jam Ini Kan Nasinya Sudah Mulai Melar Setelah Ini Kita 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 Aduk 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 Nah Supaya Nanti Bikin Tonton Itu Cepat Mateng Kita Akan Tumbuk Beras Yang Sudah Kita Karu Nah Caranya Itu Kalau Manual Pakai Ulekan Kayak Gini Gak Apa Kalau Habis Punya Food Processor Boleh Pakai Food Processor Biar Lebih Gampang Ini Aku Haluskan Menjadi Berapa Pujian Karena Wadahnya Kecil Jadi Gak Bisa Langsung Semuanya Nah Nanti Teksturnya Akan Halus Seperti Ini Kofis Kalau Sudah Haluskan Lompong Jadi Cepat Nah Kemudian Ini Nanti Adonannya Kalau Semua Sudah Dihaluskan Kita Akan Bagi Menjadi 12 Adonan Kemudian Setelah Itu Kita Akan Cetak Bulu Jadi Biar Nanti Adonannya Lebih Cantik Dan Lebih Gampang Untuk Dibungkus Nah Ini Kalau Misalnya Flavis Mengukurannya Rata Sama Persis Flavis Timbang Aja Ini Kurang Lebih Kalau Tadi Aku Timbang Satu Adonan Seperti Ini Beratnya Sekitar 200 Gram Tapi Flavis Bisa Ukur Sesuai Dengan Seler Flavis Mengukurannya Seberapa Panjang Ini Setelah Dicetak Semuanya Sekarang Saatnya Kita Bungkus Sebelum Bungkus Daun Pisangnya Kita Garang Dulu Atau Dijemur Dulu Supaya Nanti Alum Atau Lemes Jadi Nanti Begitu Kita Gulung Tidak Kaku Lagi Carang Gulungnya Seperti Ini Kalau Bisa Sampai Yang Gitung Gulungnya Jadi Biar Tidak Longgar Kemudian Setelah Ini Kita Akan Kunci Kanan Kirinya Pake Tusuk Gigi Boleh Kalau Mau Pakai Staples Juga Boleh Terserah Lapis Aja Kemudian Sebelahnya Juga Akan Kita Kunci Menggunakan Tusuk Kiki Nah Dari Pengalamannya Aku Kalau Misalnya Bikin Lontong Itu Flavis Harus Munci Itu Harus Kenceng Jadi Supaya Nanti Pada Saat Merebus Dia Tidak Lepas Dan Nanti Isi Lontong Keluar Akhir Seperti Ini Flavis Kita Lakukan Semuanya Sampai Selesai Kemudian Kalau Sudah Nanti Kita Akan Rebus Ini Sudah Selesai Semua Sudah Cantik Banget Sekarang Kita Siapkan Air Mendidih Nah Sebelum Dicemplungin Usahakan Airnya Sudah Harus Mendidih Terlebih Dahulu Ya Nah Nah Hari ini Kukas Lau Keflavis Di rumah Teknik Menggunakan Cara Cepat Bikin Lontong Yang Hemat Gas Jadi Setelah Airnya Mendidih Kita Masukkan Lontongnya Kemudian Kita Rebus Biarkan Sampai Nanti Mendidih Lagi Bulak Bulak Seperti Ini Kemudian Kita Tutup Kita Biarkan Selama 5 Menit Kalau Sudah 5 Menit Nanti Kita Matikan Biarkan 30 Menit Nah Ini Kalau Ada Bolong Bolongannya Kita Sumpel Aja Biar Uap Nggak Keluar Nah Ini Sudah Didiamkan Selama 30 Menit Kemudian Kita Akan Tutup Lagi Kita Rebus Lagi Mendidih Kemudian Kalau Sudah Mendidih Kita Hitung Waktu Sebanyak 7 Menit Kalau Sudah 7 Menit Kita Matikan Lagi Kemudian Kita Diamkan Selama 30 Menit Nah Kalau Sudah 30 Menit Kita Akan Angkat Lontongnya Kalau Ingat Ya Itu Kalau Ada Lobang Lobangnya Ditutup Supaya Nanti Uap Nggak Keluar Nah Setelah Lontongnya Sudah Didiamkan Selama 30 Menit Kita Akan Angkat Kemudian Kita Akan Tiriskan Selama Minimal 8 Jam Nah Ini Aku Bikin Sore Nah Besok Pagi Aku Mau Kasih Tahu Hasilnya Ke Flavis Di Rumah Dan Ini Posisinya Harus Berdiri Nah Ini Keesokan Harinya Ini Hasil Lontong Yang Aku Bikin Tadi Malam Hasilnya Seperti Ini Flavis Jadi Kalau Bikin Lontong Tidak Boleh Langsung Kita Makan Kita Kelihat ke Flavis Gimana Hasil Lontong Kelat Kita Hari Ini Hasilnya Sudah Separoh Karena Yang Separoh Sudah Dimaem Tadi Jadi Kalau Aku Bikin Masakan Itu Yang Aku Makan Untuk Hari Ini Hasilnya Cantik Banget Ini Aku Setahu Ke Flavis Di Rumah Dalam Seperti Apa Jadi Lontong Menul Menul Banget Hasil Lembut Banget Dan Juga Ini Hemat Gas Banget Nah Ini Cocok Dima Pakai Sate Ataupun Mau Pakai Lontong Sayur Nah Kebetulan Sebentar lagi Kan Lebaran Biasanya Kalau Lebaran Suka Ketupat Atau Lontong Nah Ini Cocok Banget Untuk Flavis Dima Pakai Ketupat Sayur Ataupun Mau Pakai Sambal Goreng Juga Enak Banget Nah Hari Ini Aku Mau Sajikan Dengan Sayur Tahu Sayur Lodeh Ini Komplet Ada Sayurannya Ada Tahunya Ada Telurnya Dan Juga Kuahnya Itu Segar Banget Aku Sudah Pernah Bikin Resep Sayurannya Sayurnya Nanti Flavis Fikasi Fikasi Mau Bikin Resep Sayur Lodeh Oyong Rasanya Enak Banget Pertama Di sini Kita Siapkan Oyong Kemudian Oyongnya Kita Buang Bagian Kasarnya Aja Jadi Buang Kulit Sampai Habis Semua Dibuang Bagian Kasarnya Aja Setelah Ini Kita Potong 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 Boleh Panjang Panjang Seperti Gini Boleh Bulat Bulat Di Potong Potong Lagi Sa Kemudian Kalau Sudah Dipotong Potong Kita Sisihkan Dan Kita Siapkan Untuk Bahan Lain Disini Untuk Bahan Lain Aku Mau Pakai Labus Siem Kemudian Kita Potong Potong Kalau Sudah Dipotong Potong Disini Kita Akan Sisihkan Dan Kita Akan Siapkan Bahan Lain Nggak Boleh Ketinggal Kalau Masak Sayur Lodeh Aku Suka Bahwa Dan Rasanya Wajib Ada Godong Melinjo Ataupun Misalnya Flavis Mau Tambahkan Sak Melinjok Juga Boleh Jadi Nggak Cuma Daun Melinjok Ditambahkan Ini Masih Segar Karena Tadi Aku Boleh Metik Di Halaman Rumah Jadi Masih Segar Segar Kemudian Selain Kita Siapkan Untuk Bumbunya Kita Pakai Yang Patus Dan Ini Cuma Diiris Jadi Nggak Perlu Ngulek Pertama Disini Kita Siapkan Berambang Kemudian Disini Aku Tambahkan Lagi Bawang Putih Kemudian Disini Aku Tambahkan Lagi Lombok Disini Aku Campur Lombok Ada Yang Merah Besar Ada Yang Keriting Ada Yang Rawit Kalau Misalnya Tidak Mau Terlalu Pedas Sampai Rawit Boleh Di Skip Sini Kita Tambahkan Lagi Laos Boleh Diiris Boleh Juga Dikeprek Sekarang Kita Tambahkan Lagi Daun Salam Kemudian Kita Akan Siapkan Wajan Tambahkan Minyak Kita Akan Bongsong Terlebih Bawang Dan Juga Berambang Biar Sampai Layu Dan Wangi Baru Masukkan Sabe Dan Juga Ada Jengkalam Dan Juga Ada Laut Kalau Sudah Wangi Disini Kita Masukkan Santan Kemudian Tambahkan Lagi Gula Jawa Boleh Gula Pasir Boleh Tambahkan Garam Mau Pake Penyedap Rasa Juga Boleh Kalau Kemudian Kalau Santannya Sudah Matang Dan Enak Baru Cemplungin Labus Sium Dan Juga Ada Oyong Kemudian Aduk Aduk Sebentar Kemudian Setelah Ini Kita Tambahkan Lagi Atau Kita Masukkan Godong Linjonya Kalau Masak Sayur Sebentar Matang Jadi Masak Sebentar Aja Tadi Kenapa Santannya Harus Dididihkan Dulu Dimatang Dulu Baru Sayurannya Kita Cemplungin Karena Sayurannya Benar Sebentar Matang Kurang Lebih Sudah Matang Warnanya Masih Cantik Masih Ijo Royo Royo Dan Rasanya Juga Gurih Buket Masih Banyak Sudah Menyaksikan Video Fluffy Kasi Hari Ini Semoga Kalian Suka Dan Mencobanya Dadah